Terima kasih telah menonton Di Indonesia TBK optimistis dapat mencatatkan kinerja positif hingga akhir tahun nanti Untuk itu manajemen ISSB fokus mengejar target peningkatan laba bersih 10% hingga 20% di tahun ini Perseroan memastikan hingga kini masih memantau kinerja kuartal 4 tahun ini Diharapkan dapat mencapai target dengan mengejar ketertinggalan di kuartal 4 ini ISSB tercatat menguguhkan laba koter senilai Rp 775 miliar per kuartal 3 2024 Mengalami peningkatan 2,5% secara tahunan atau year on year Pada saat yang sama laba bersih ISSB pada kuartal 3 2024 meningkat 47,4% secara kuartal menjadi Rp 148 miliar Namun demikian laba bersih ISSB menyusul 1,5% year on year menjadi Rp 358 miliar Hingga akhir kuartal 3 2024 Hal ini disebabkan oleh biaya penerbitan obligasi dan berkurangnya keuntungan selisih kurs Ada pun pendapatan ISSB pada kuartal 3 2024 mencapai Rp 4,31 triliun atau turun 9,69% year on year Dari periode yang sama di tahun sebelumnya Penurunan pendapatan itu dipicu penurunan harga baja canai panai atau hot roll coil di pasar global Demi menjaga kinerja pada tahun ini ISSB mengelontorkan anggaran pelanjang modal senilai Rp 200 miliar Hingga saat ini dana tersebut sudah terserap sekitar 80% dari yang direncanakan Dan sebagian besar untuk pembangunan unit 7 dan lainnya Sekali informasi pada tahun 2023 lalu ISSB berhasil membuka kinerja positif Dengan mencetak pendapatan sebesar Rp 6,4 triliun dalam pebersihan nilai Rp 498,05 miliar Berbagi sumber IDX Terima kasih telah menonton!